Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke halo guys welcome back to my channel jadi di video kali ini gue mau share kembali tema iOS yang baru yaitu tema iOS 3D atau 3D jadi konsepnya itu ikonnya itu bentuknya 3D ya tapi kalau dalam-dalamnya hampir mirip sama iOS yang sebelumnya jadi kalau yang kemarin-kemarin saya sudah share iOS 14 ya versi Pokemon Oreo dan versi download ya ikon bulat sekarang kita share yang versi 3D kalau 3D ini saya ambil apa idenya itu dari tema Xiaomi karena dulu tema OPPO belum ada tema yang kayak gitu jadi saya inisiatif saya buat sendiri ikonnya ini dari zaman Oppo saya masih F1s color S3 dan sampai sekarang ikonnya masih tetap banyak yang pakai jadi menurut saya ini bagus buat kita remake ya buat yang pengen nostalgia oke kita langsung terapkan aja ya Oh ya untuk kayak punya disini saya pakai versi 134 belum ada versi yang baru masih cocok dengan versi yang ini ya karena kalau masih nyaman kenapa harus ganti ya Oke untuk tempstornya versinya 65.0 ya kalau yang udah baru silakan kalian apa coba ikutin cara ini kalau enggak ya cari tutorial lain Hai nah selanjutnya itu kita masuk ke bagian file manager cari tema in kita terapkan Oke kita cari temanya ini dia iOS 14 3d Lotus kita uji coba dulu Oke untuk tema yang iOS ini ya spesial karena dia ada untuk semua versi Nah jadi versi cos5 cos3 cos6 cos7 cos11 pokoknya ada semua dan tembus semua jadi jangan khawatir Oke selanjutnya kita hapus data tempstornya atau paksa berhenti ya jadi improvisasi aja karena cara begini nggak permanen setelah kalian terapkan tema itu kalian hapus data tempstornya atau paksa berhenti ya jadi ini improvisasi aja karena cara permanen tema itu banyak sekali macam-macam ya jadi sebenarnya ini adalah salah satunya aja saya udah enggak pakai set edit lagi ya enggak tahu kenapa lebih nyaman pakai IMO Oke jadi ini dia first version dari temp iOS 3d ini lotusnya ya jadi webfabernya saya pilih yang ini karena nyatu aja sama temanya yang iconnya 3d webfabernya pun disini lotus versi 3d oke jadi bisa kalian lihat orang enggak mungkin ini ya kalau sekali lihat ini sekilas mirip kayak iPhone beneran padahal disini device-nya realme atau wopo oke untuk WG juga disini bawaan nah kalau mau widget keren kita pakai KWGT Hai dan yang pasti KWGT kalian harus versi pro ya guys beli aja di Playstore itu Rp15.000 Hai Oke untuk penerbannya gampang ikutin aja tutorial ini atau cek video saya yang cara pakai WGT KWGT jadi iOS gampang nah KWGT itu ada tiga aplikasi saya sudah share juga di tiga pilihan WGT ala iOS Biasanya saya pakai yang Puma ya Puma KWGT nah disini kan banyak yang ala-ala iOS kita contohkan yang ini aja oke kita kecilkan ini kebesaran nah oke seperti ini dia nah jadi menarik ya karena dengan WGT ini menurut saya ya lebih minimalis lagi ya dan lebih maskulin kelihatannya dengan ikon 3D dari iOS 3D Lotus ini nah oke kita lihat juga di bagian law screen-nya Oke untuk klosirnya sudah saya bedakan dari sebelumnya kalau di sebelumnya itu ya dia punya law screen yang ini kalau ini beda ya jamnya sudah disini cuaca juga disini ada indikator baterai suara ada lalu Twitter grab ya lalu ini apa saya kurang tahu lalu ada play music ada kamera dan ada telepon lalu ada sweep to open Oke jadi begitu law screen-nya ya Oke lalu sinyal juga tembus disini serta tombol navigasi juga tembus nggak ketinggalan oke musik juga tembus di sini ganti gambarnya kalau screen-nya pun ikut ya maksud saya setting pengaturan kayak gini Hai kalau kalian cek tentang polsailnya dia ikonnya sudah berubah guys nah begitu pun dengan ikon-ikon sini sudah menyesuaikan iOS yang terbaru ya oke kalau kalian buka telepon dialnya kayak gini ya bulat-bulat jadi menyesuaikan tampilan iOS selanjutnya juga kita cek di bagian pesan pesan itu kayak gini ya oke oke selanjutnya cek di juga di bagian file manager ini untuk ikonnya keganti ya hampir semua ganti lalu internalnya disini kita cek seperti ini temanya pokoknya hampir ya pokoknya mirip-mirip lah sama iOS ya kalau untuk widgetnya disini sudah pakai widget KWGT dan wiki bawaan sudah seperti widget iOS bawaannya oke jadi itu dia untuk review tem iOS 3d Lotusnya tidak terlalu banyak beda tapi ini untuk kalian yang suka iOS yang beda karena ikonnya disini 3d ya oke kalian lihat sendiri ikonnya 3d tuh oke guys buat kalian yang pecinta iOS wajib download salah satu koleksi tema kalian jadi buat kalian yang belum selesai akan suruh juga buat yang kalian sudah pakai tema jangan lupa share ke teman-teman kalian juga supaya lebih banyak yang pakai tema iOS ini dan biar iPhone maksudnya biar realme atau iPhone nya itu berasa iOS kawi gitu ya oke ngejok banget ya oke kita lanjut ke tema selanjutnya di hari yang berikutnya juga sampai jumpa di next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you